Kasus pernikahan sesama jenis di kota Cambi menemui bapak baru setelah keluarga Erayani angkat bicara. Suryani ibunda Erayani mengaku menjadi korban fitnah atas kasus pernikahan sesama jenis ini. Suryani merasa keluarganya di fitnah dalam pernikahan sesama jenis yang melibatkan Mawar dan Erayani. Suryani bahkan menyebut jika Mawar tahu Erayani seorang wanita dalam kasus pernikahan sesama jenis ini. Dia juga membantah bahwa anaknya menyekap Mawar selama berada di Lahat, Sumatera Selatan. Suryani mengaku datang ke Jambi bersama adik kandung Erayani, yakni Tia. Kata Suryani setelah viralnya kasus ini, ia sempat datang ke rumah korban. Suryani datang menanyakan perihal pernikahan siri Erayani dan Mawar. Menurutnya tak seharusnya keluarga korban mengizinkan pernikahan berlangsung. Suryani menanyakan kenapa pernikahan dilakukan tanpa adanya identitas pasti. Menurut Suryani, jika ibu korban mencurigai bahwa Erayani adalah seorang perempuan, seharusnya pernikahan tak berlangsung. Suryani mengaku dalam kasus ini keluarganya dizolimi dengan divitnah oleh keluarga korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!